Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel otomasi kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara masimulasikan handi uno-uno di TinkerCAD TinkerCAD ini keluaran autodeck ya sebelumnya saya juga sudah pernah masimulasikan gerak servo di TinkerCAD kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana pembacaan sinyal analog dari arduino uno dan nanti akan ditampilkan pada LCD arduino uno oke untuk membuka TinkerCAD kita buka dulu Google Chrome pastikan laptop teman-teman atau PC teman-teman sudah terkoneksi dengan internet ini saya sudah koneksi dengan internet lalu ketik di Google TinkerCAD nanti dia akan muncul nah ini adalah website online untuk menggambar rangkaian atau mensimulasikan rangkaian secara online yang dikeluarkan oleh autodeck ini keluaran dari autodeck ya oke kita klik lalu kalau teman-teman belum membuat akun belum membuat akun untuk TinkerCAD silahkan join now kalau teman-teman sudah membuat akun langsung send in ini akunnya bisa dibuat melalui akun Gmail oke saya sudah buat akun Gmail saya login dulu ini pada saat login teman-teman juga bisa login melalui username atau sync in with Google atau send in with Apple ini biasanya orang-orang yang pakai laptop Apple atau PC Apple kita ingin dengan belajar lebih mudah oke disini saya pilih ini email saya yang sudah pernah saya aktifkan di TinkerCAD ini saya login dengan email saya ini oke sudah login sudah terkoneksi ini ini untuk membuat rangkaian disini bagian kiri disini kita bisa desain 3D circuit code block atau lesson ini baru sepertinya saya belum melihat apa ini oke nanti saya akan ajarin 3D desainnya untuk membuat rangkaian dan kita simulasikannya di circuit sini code block lesson nanti saya pelajari dulu kita ke sirkuit dulu untuk membuat rangkaian kita klik di sirkuit oke ini adalah rangkaian-rangkaian yang sudah saya yang sudah pernah saya buat oke kali ini akan kita buat baru kita create dulu sirkuitnya untuk kita buat sirkuit oke disini ada pilihan basic component komponen basic kita pilih basic aja dulu kita ambil ini breakboard kecil small lalu kita ambil arti mono oke kita cari LCD dulu kita pilih kita pilih kalau tidak ada di basic lcd kan tidak ada di basic ini oke saya belum lihat lcd disini oke kalian teman-teman ke komponen tekan alt maka dia akan memperlihatkan semua komponen yang terdapat di thinkercate ini ya oke kita cari dulu lcd nah ini dia ini lcd kita kasih dulu lcd oke setelah lcd untuk mengaktifkan lcd kita pakai hmm potensiometer untuk membuat lcd apa ini lcd nya cahaya lcd nya lebih terang atau lebih gelap oke ini potensiometer oke ini kita pindah dulu kita atur yang benar kita taruh di bawah disini disini aja gini aja biar lebih mudah nanti oke ini kita ambil lagi resistor yang akan kita baca adalah nilai dari resistor ini resistor pertama digunakan sebagai pencerahan lcd resistor kedua digunakan sebagai pembacaan nilai digital yang dihasilkan oleh si potensi potensi kedua ini oke kita klik dulu kita taruh di sini bagian sini oke ini kita kasih disini sudah oke seperti ini yang ini untuk pembacaan nilai dari potensi ya oke kita kasih disini oke kita gambar dulu kita gambar dulu ini oke kita hubungkan dulu ground kesini ground dari arduino uno kita hubungkan ke ke papan breakboard ini oke sudah terhubung ini kita rapihkan dulu yang mudah nanti terlihat oke ini sudah terhubung kita pilih warna dulu black black brown artinya chrome di sini kita pilih disini oke ini kemarin dulu oke ini kita turunkan kebawah lagi ya rapih dia oke ini dari bawah sini aja oke disini kita kesini disini kita kesini ya udah oke kita rapat ini oke 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 ini kita kasih warna merah yang artinya plus ground sama dengan pin klip enggak aja ini kaki pertama kita hubungkan ke ground kaki ketiga kita hubungkan ke ke plus kita kasih warna dulu red ini oh ini pandangan seharusnya disini oke ini kita kasih warna merah ini kita kasih warna hitam biar sama dia oke untuk tengahnya kita hubungkan pada LCD pada bagian 1 2 3 V 0 oke kita hubungkan pada V 0 oke kita tarik dulu kita pindahkan kesini oke ini kita rapikan dulu ini kita kasih warna putih aja oke setelah itu kita kasih warna hitam lalu disini hubungkan ke ground oke ini kita tarik dulu biar sejajar oke ini kita sejajar oke sudah sejajar kita kasih warna hitam lalu disini kita koneksikan ke mari kita kasih warna hitam IC kita hubungkan ke mari oke kita kasih warna merah oke 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 ini lalu untuk kemari kita kasih resistor 1 oke resistor kita turunkan kebawah lagi yang mudah di oke di oke kita koneksikan ke mari oke kita kasih warna kita terus terus selamat menikmati hai 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 aku padanya RS kita hubungkan ke PIN 12 kita hubungkan ke 15 12 kita pindahkan kembali kembali lagi kemarin lagi kita pindahkan kembali lagi tinggi kembali lagi oke mereng kita pindahkan kembali oke kita pindahkan mari oke lalu untuk yang ke ke pin 11 11 oke ini kita tarik dari sini oke sampai kemari sejajar oke ketua kali oke 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 kita kemari disini ini disini oke setelah itu kita mulai disini d8 d6 db7 db6 db5 db4 123 db2 db5 db5 pindu5 db5 db5 db6 selesai itu kita db5 di pindu5 db5 pindu5 db5 bisa dilihat Hai gini langsung pasir sudah di sini kita tarik kesini oke sudah lalu pin kita tarik lagi kita tarik kemarin oke tapi kita tarik kemarin Hai ingin bawahkan lagi bisa di bawahnya aja Hai lagi hai 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 keempat kita tarik atas ini kita tarik atas oke lalu di B4 ini kelima hai hai oke lalu kemari lalu ini kemari gini juga jadi tapi ini ada satu hal yang menganjal tidak bisa terubah warna airnya Coba kita lihat dulu oke dia akan terang otomatis tersedia teman-teman ya Oke tadi rupanya jaringan yang kita kasih aja ini warna orang ini kita kasih apa ini kita kasih coklat oke saya rapikan dulu sedikit lagi oke ini sudah terhubung tinggal dari potensiometer ini kita hubungkan ke mari dan yang tengah-tengah kita hubungkan ke ini kita kasih disini saja oke kita kasih warna dulu merah oke ini salah kita turunnya ini kita kasih warna untuk membuat programnya klik di kode disini ada beberapa contoh kalian bisa buat blog kalau kalian bisa program program dari uno uno secara membuat blog seperti ini mudah memahami kalian bisa membuat dari blog dan dari blog plus text tapi saya akan membuat dari text saja oke kita ubah dulu ke text ini keluar tanda peringatan apakah kamu yakin oke langsung aja continue nah disini kita akan membuat programnya di sini langsung atau teman-teman juga bisa buat di tepi lalu di copykan ke sini ini tersama teman-teman dari mana mudanya ya oke kita lihat dulu ini kita copykan dulu ke sini ini dia programnya sudah saya buat di tepi lalu sebelumnya sudah saya buat di tepi lalu tinggal saya buka tinggal setelah saya buka langsung saya copy kembali oke ini adalah nilai kos kanta potensial A0 pin setengah ini masuk ke A0 Arduino Uno dan ini ada bagian ini adalah program dari pin lcd yang masuk ke db7 ke pin 2 db6 ke pin 3 db5 ke pin 4 dan db4 ke pin 5 ok ini dia db4 db4 ke pin 5 dan enable ke pin 11 rs ke pin 12 disini memakai resistor oke coba kita sembahasikan dulu ini salah ini kita bukan kembali copy dulu oke kita sembahasikan dulu ini kembali ini pada bagian ini menghasilkan nilai 0023 pada titik kedua menghasilkan 1433 titik ke-4 4903 10 ada titik ke-6 675 3 1 2 3 4 5 maaf pada titik ke-5 6753 8803 pada titik ke-7 1203 ok titik ini 8000 pada titik ini 1000 yang lebih kecil ok ini adalah nilai dari potensial potensial meter kita lihat dulu resistansinya 250 kilo ohm ini potensial kedua ini adalah potensial pertama kita lihat nilai dari potensial pertama yang sama berarti lombok LCD ini butuh nilai ohm sekitar 0,0023 untuk mempercerah LCD ini ya ok coba kita lihat ini sudah berubah 0163 bisa berubah suatu waktu jadi tergantung potensial ini titik terakhir sebelah kanan nilainya 0163 berarti di sini juga 0163 karena ini jenis yang sama potensial yang sama 250 kilo ohm pada 0163 ini tingkat kecerahan LCD maksimal ok sekian tutorial dari saya lebih dan kurang maaf lebih tetapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh